Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama Arief Puyono mengatakan Prabowo Subianto itu pemimpin Indonesia sesungguhnya Kemudian yang kedua jika Prabowo berpasangan dengan Puan Inilah nama-nama potensi yang jadi pesaing terberat Yang ketiga Prabowo sebut alam marhum gusolah tokoh bangsa yang sangat penting Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita pertama Arief Puyono mengatakan Prabowo Subianto itu pemimpin Indonesia yang sesungguhnya Saya ambil dari jpnn.com Arief Puyono mengukapkan alasannya memilih bergabung dengan Partai Gerindra dibanding PDI Perjuangan Meskipun dia mengklaim sangat dekat dengan partai yang kini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri Arief punya alasan memilih berpolitik lewat Gerindra dengan posisi sebagai wakil ketahumum Gerindra Padahal ayahnya Joko Sanjoyo merupakan seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia PDI Kini PDI Perjuangan Saya banyak diajarkan politik juga dari ayah saya Ayah saya seorang politikus dari PDI, PNI, dan mantan aktivis Pernah dipenjara di era Orde Baru bersama Taufik Gemas Ujar Arief dalam program Ngobrol Politik di beberapa hari yang lalu Dalam posisi inilah pria kelahiran Purbalingga Jawa Tengah ini merasa sangat dekat dengan PDI Perjuangan Terlebih sang ayah merupakan murid politiknya proklamator RI Bung Karno Sangat dekat dengan PDIP Karena ayah saya kader langsungnya Bung Karno Seorang mahasiswa di UI harus keluar karena jatuhnya Soekarno dan ditangkap jelas Arief Buyono Lantas kenapa pilihan Arief jatuh pada partai Gerindra? Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja FSB BUMN Bersatu ini pun Belak-belakan dia sebetulnya terpincut pada Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina sekaligus pimpinan partai berlambang burung Garuda itu Waktu itu saya melihat Prabowo sosok yang memang cocok memimpin Indonesia dengan berbagai latar belakang dia Saya melihat itu adalah the real leader of Indonesia Walaupun dalam 3 kali pilpres dia harus kalah Ungkap Arief Buyono Tokoh buruh yang sejak usia 9 tahun sudah dipaksa ayahnya Membaca buku Karangan Bung Karno di bawah bendera revolusi Itu juga sempat bercerita awal mula didorong masuk Gerindra oleh adik presiden kedua RI Soeharto Probo Sutejo Pada waktu itu Gerindra kan berdiri sekitar tahun 2008 Saya ditelepon oleh adiknya Pak Harto Probo Sutejo Pak Probo bilang Riff kamu bantu Pak Prabowo Kamu bergabunglah dengan Gerindra Kamu dengan Mas Tanto Tanto Probo Sutejo putranya Probo Sutejo bergabung dengan Gerindra Tutur Arief Buyono Namun demikian Dia mengaku sudah mengenal Prabowo sejak menjabat komandan Jenderal Kops pasukan khusus Kopassus TNI Angkatan Darat Saat itu Arief masih bekerja di Maskapai Merpati Nusantara Saya kenal dengan Prabowo Sejak Prabowo jadi Dan Jendko Pasus Saat itu saya masih bekerja di PT Merpati Nusantara Saya mantan Pramugara Saya pensiun dari Merpati tahun 2014 Ketika Merpati bangkrut Tambah Buyono Kemudian berita yang kedua Jika Prabowo berpasangan dengan Puan Inilah nama-nama berpotensi jadi pesaing terberat Saya ambil dari JPNN.com Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Buyono Masih berharap Ketua-nya yang kini menjadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tetap maju di Pilpres 2024 Saya belum tanya ke Pak Prabowo maju atau tidak Harapan saya dia maju dong jadi Presiden Ucap Arief saat ditanya apakah Prabowo masih tetap maju di Pilpres 2024 mendatang Loyalis Prabowo ini bahkan sudah menimbang-nimbang Jika yang paling cocok mendampingi mantan danjen Kopassus TNI Angkatan Darat tersebut Dalam pandangan Arief Nama Ketua DPR Puan Maharani Masuk dalam daftar teratas Kalau suruh milih antara Burisma dan Puan Saya lebih memilih Puan Karena dia lebih matang dalam berpolitik Matang dalam birokrasi Malah kalau Puan Maharani maju sendiri saja bisa menang Ucap Arief Apalagi jika berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto Bila Prabowo dan putrinya Megawati Soekarno Putri itu menjadi pasangan Capres-Cawapres 2024 Arief juga sudah menduga-nduga Siapa yang nantinya bakal menjadi pesaing berat Saingan terberatnya ada Anis Baswedan Gadot Nurmantio Ini dilihat dari pandangan dari rakyat dan tokoh Ada juga Mas Erlangga Hartarto Ini jangan main-main Bisa jadi kuda hitam Erlangga Jelas Arief Buyono Erlangga menurutnya bisa menjadi kuda hitam Sebab selain berasal dari suku Jawa Dia juga ketahumum Partai Kulkar Yang merupakan partai nomor dua terbesar di parlemen Faktor primordialisme menurutnya Akan menguntungkan pria yang kini menjadi menko perekonomian itu Sejumlah nama yang disebut Arief bakal muncul di Pilpres 2024 Ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Ex Panglima TNI yang kini menjadi Kepala Staf Presiden Muldoko Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno Hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Cuma memang 2024 itu kita minus Untuk memimpin nasional yang berkualitas Saat ini yang paling berkualitas Hanya Pak Prabowo Lainnya itu masih di bawah Pak Prabowo Kualitasnya Apalagi sekarang Prabowo menjadi menhan Dia banyak belajar soal birokrasi Tutur ketum FSP BUMN bersatu ini Berita yang ketiga Prabowo sebut almarhum Gusola Tokoh bangsa yang sangat penting Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Melayat Kiai Haji Solahuddin Wahid Atau Gusola Prabowo mengatakan Gusola adalah tokoh bangsa yang sangat penting Kita kehilangan tokoh bangsa yang sangat penting Kata Prabowo di rumah duka Jalan Bangka Raya nomor 2C Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Pada hari Senin 3 Februari 2020 pagi Prabowo datang mengenakan kemeja putih dengan peci hitam Dia datang tak lama setelah kedatangan Presiden Jokowi di rumah duka Prabowo mengaku merasa kehilangan atas kepartian Gusola Kita merasa kehilangan Semoga beliau diterima di sisi yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sebaik-baiknya Kata Prabowo Subianto Gusola meninggal dunia pada hari Minggu 2 Februari 2020 Pukul 20.55 WIB tadi malam Adik kandung Presiden keempat RI G.H.J. Abdurrahman Wahid Itu wafat di rumah sakit jantung harapan kita Jakarta Gusola adalah seorang ulama Politikus sekaligus akademisi terkemuka di Indonesia Dia pernah menjabat sebagai Ketua MPP Ikatan Jendekiawan Muslim Indonesia IJMI Periode 2000-2005 Wakil Ketua 2 Komnas HAM pada periode 2001-2004 Hingga pernah menjadi calon Wakil Presiden dari Capres Wiranto Yang diusung Partai Gulkar pada tahun 2004 Mulai 2006 Gusola resmi Menjadi pengasuh pondok pesantren Tepui Rengjombang Jawa Timur Nah itulah teman-teman berita terbaru dari Prabu Subianto Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!